Elektabilitas Jokowi masih menempati tempat ratas dalam merilis survei Indobarometer. Jokowi relatif jauh di atas toko lain jika dirinya dicapreskan PDIP dalam Pilpres Mendata. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo kembali menempati peringkat ratas berdasarkan hasil survei calon presiden 2014. Dalam survei terakhir Indobarometer, bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Universitas Indonesia, elektabilitas Jokowi relatif jauh di atas toko lain, yaitu di angka 30,3 persen. Pakar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk memaparkan hasil survei itu berdasarkan pernyataan terbuka atau tanpa memberi pilihan nama. Hasil survei lainnya, elektabilitas bakar capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di bawah Jokowi, yaitu 15,8 persen. Di bawah Prabowo, berturut-turut bakal capres Partai Golkar Abu Rizal Bakri, 11,8 persen. Bakal capres Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekoroputri sama-sama mendapatkan 6,4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang. Margin of error survei ini kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 14 hingga 25 Februari 2014 dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei dibayai oleh Indobarometer. Survei Indobarometer mencoba mensimulasikan pasangan calon presiden dengan calon wakil presiden. Ada 4 pasangan yang disimulasikan oleh Indobarometer yang menjadi peserta pemilihan presiden 2014. Mereka adalah Megawati Soekoroputri dipasangkan dengan Jokowi Dodo, Prabowo Subianto dipasangkan dengan Hatta Rajasa, Abu Rizal Bakri dipasangkan dengan Muhaymin Iskandar, dan Wiranto dipasangkan dengan Hari Tanu Sudibyo. Menurut Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, simulasi keempat pasangan tersebut Prabowo Hatta unggul dibandingkan Megawati Jokowi. Prabowo Hatta mendapatkan 24,1 persen suara, sedangkan Megawati Jokowi mendapat 23,3 persen. Hasil survei lain, jika Jokowi Dodo dicalonkan sebagai capres PDIP, maka suara PDIP meningkat menjadi 35,8 persen. Golkar 15,8 persen, Gerindra 7,9 persen, dan Demokrat 4,6 persen. Jika Jokowi Dodo tidak dicalonkan PDIP sebagai capres, maka Golkar mendapat 20,8 persen, disusul PDIP 19,6 persen, PKB 9,6 persen, dan Gerindra 7,5 persen. Sedangkan Demokrat hanya mendapat 5,8 persen. Bila pemilu digelar saat ini dengan pertanyaan terbuka, maka Jokowi Dodo mendapat 25,2 persen, Abu Rizal Bakri 10,5 persen, Prabowo Subianto 9,7 persen, Wiranto 6,1 persen, dan Megawati Soekarno Putri mendapat 6,0 persen. Dapat disimpulkan dari survei Indobarometer, pencapresan Jokowi memiliki arti penting bagi tingkat elektabilitas PDIP. Tampaknya, skenario mengeluarkan nama Jokowi di hari-hari akhir jelang pemilu semakin nyata dan malah mungkin dipercepat. Tim Liputan, Berita 1